bawahnya juga sama seperti ini masih ini juga ada dekoannya bagian atasnya juga seperti ini mantap Assalamualaikum Dulur kali ini kita mau berbagi tips ya tutorial cara membuat lubang pada tutup box amplifier rakitan nah ini mohon maaf agak belasah lor alat-alatnya ya soalnya juga lagi ngerakit dan cuacanya juga panas lor panas banget nah ini yang pertama ini tadi sudah dikasih tanda lor ya pasnya dimana setelah itu lanjut pengeburan oke sebelum dilanjut bagi yang belum berlangganan silahkan di klik dulu lor tombol merahnya dan loncengnya diaktifkan agar jika saya upload video baru akan muncul di gadget kalian lor ya oke setelah itu alatnya dipasang ini alatnya seperti ini lor alatnya simple sederhana saja seperti ini eh mas pasang mas oke pasang dulu lor oke jadi ini lor nah setelah di kencengi ya bautnya di kencengi setelah itu lanjut ke proses selanjutnya yaitu pengepresan lor penggedukan penggedukan ini kita cari yang pasti nah kita tata dulu lor tatakannya nah itu alatnya ini lor ini cuma pipa saja ya pipa tengah dikasih plat lalu dilubangi tengah-tengah lor nah ini fungsinya nanti untuk ngemal dekoe lor cekungannya ya nah seperti itu setelah itu langsung kita press lor kita press menggunakan palu alias di petil lor nah usahakan menggunakan palu yang besar lor ya biar tidak banyak-banyak mukulnya ayo mas gas nah itu sudah kelihatan cekungannya tapi masih nge-sele lor nah udah kelihatan lor ya ya udah kelihatan itu cekungannya seperti ini wow kurang enak mas lanjut nah itu dilihat-lihat lor ya nanti kalau mesle nanti dipalu lagi diusahakan sampai lurus lor cekungannya itu sampai lurus ya apa tali ayo bisa nge-nge-nge nge-nge-nge yoo yoo seks mas oke lanjut mas ya tadi diganggu bocilnya nah jadi setelah hasilnya seperti ini nah diusahakan lurus ya mas ya kalau nanti ada sedikit mincele ya dipalu lagi sampai hasilnya benar-benar lurus seperti ini lor nah mantap ayo mas cepat mas nah kalau sudah kita lepas lor untuk bautnya kita lepas ya kita lepas oke kita sepil dulu alatnya seperti ini lor alatnya cuma pipa entah ini ukurannya berapa satu setengah dim kalau gak salah ya satu setengah dim lalu bagian tengah-tengahnya dikasih plat lalu dilubangi lurus nah ini platnya dilas ya nah itu dilas bikinan sendiri lurus jadi ya kalau jelek ya dimaklumi aja itu masih dilepas lurus masih dilepas nah untuk bautnya nanti kita sepil juga lurus kita sepil terlihatnya rusak ini masih sepil masih nah alatnya ini bagian yang dipalu lurus ini juga pakai pipa ya nah tapi sudah sudah njeber lurus njeber ya apa bahasa indonesia ini sepokoknya ngeleber lurus nah ini akibat terlalu sering dipalu kalau ini cuma pakai baut aja lurus baut ukuran 12 ya 12 setelah itu bagian bawahnya ini dikasih ring sama mur nah ini lurus jadi cuma ini aja alatnya sama palu yang penting ada palu kalau nggak ada palu nggak bisa lurus oke lanjut pemasangan masih nah setelah masuk pengepresan hasilnya seperti ini masih nah hasilnya seperti ini masih mantap ya cekungannya ini ada sedikit luka ya pacar lah soalnya kita prosesnya kan setelah dicat lurus kalau sebelum dicat ya pastinya bagus ya tapi ini nggak nanti ketutup sama baut nggak kelihatan lurus nah sekarang kita pasang ini dikhususkan untuk trafo toroid ya trafo toroid kalau trafo koda ya nggak bisa trafo toroid dan ukuran dari nilonnya ini pas lurus harus pas nanti kalau terlalu tinggi malah nggak bisa juga ya untuk bagian bawahnya juga sama lurus bagian bawahnya itu juga sama caranya seperti tadi nah sekarang langsung kita pasang lapas lho masih kalau nalon aja grogi masuk direkamnya grogi oke lurus jadi seperti itu nah itu sudah dibaut ya sudah dibaut hasilnya mantap pastinya ya jadi untuk yang bagian bawahnya nanti juga seperti ini lurus juga di kasih cekungan ya biar mantul hasilnya nanti kalau dipasang di hard case itu biar tidak mengganggu nah dan fungsinya kedua pastinya biar lebih kuat ya kalau dibawa dibawa saja nanti takutnya ya mudah sompal lurus mudah rompal ya untuk boknya nah jadi ini peres lurus nah bagian bawahnya juga sama ya masih diring nih sih masih nah bagian bawahnya juga sama seperti ini masih ini juga ada dekoannya bagian atasnya juga seperti ini mantap ayo baut baut oke jadi seperti itu lurus nah ini mantap ya ini ya juga enggak 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 intinya enggak enggak ini bur ya bur kan pasti lurus nah ini enggak enggak nah jadi kalau dipasang hard case nanti tidak mengganggu ya bautnya tidak menunggu gitu nah jadi alatnya seperti ini sederhana saja caranya sederhana saja ini lukanya tadi kan ya ya sedikit enggak masalah yang penting hasilnya mantap nah alatnya seperti ini monggo yang mau bikin bikin sendiri aja lor ya kalau saya enggak jualan ini alatnya enggak jualan bikin sendiri aja mudah lor seperti ini ya oke jadi sekian saja video kali ini semoga bermanfaat dan sebelum saya dan sebelum saya akhiri saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum berlanggaran silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya dan kalian follow juga lor akun IG saya TikTok saya dan Facebook saya pastinya ada ya di link deskripsi video ini oke sampai jumpa sampai bertemu di video saya yang selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati